Ini saya sedang di rumahnya Pak Marsono sama Pak Marsono. Beliau itu, ini disukup Pak banget, ada telur, ada ayam, ada tempe, ada udang, ada sayuran lengkap lah. Nah, disinilah pertama kali Gus Buat Leret sebelum punya pesantren itu awal mulanya mendirikan majelis ngaji di tempatnya beliau Pak Marsono. Ini Pak Marsono, beliau adalah guru SMP, SMP dekat sini SMP Sabto Sari, ini Ibu Marsono, Ibu Marsono itu istri beliau, ini Mbak Tias itu istri ketiga Pak Kiai. Nah, awal mulanya dulu itu Pak Kiai ngajar di SMP dekat sini, kemudian malamnya itu disini karena jauh ya ngajarnya, jadi kemudian beliau menginap satu malam, malamnya itu ngisi pengajian majelis pengajian sama Pak Marsono di tempat ini. Nah, itu kemudian lama-lama yang ikut ngaji banyak, kemudian murid-murid yang SMP itu ada yang mau ikut, Pak Kiai saya mau Pak Buat kan, beliau dulu ngajar ya Pak Buat itu ngajar di SMP Sabto Sari, itu beberapa muridnya itu nembung istilahnya, minta supaya menjadi santri mukimnya. Nah, Pak Buat juga bilang, wah saya gak punya pondok pesantren gitu, terus Pak Kiai, ya gak apa-apa Pak, saya nginep di Musola aja gak apa-apa, yang penting saya ikut istilahnya mondok di tempat Pak Kiai, Pak Buat gitu, Pak Guru gitu. Terus, nah itu secara apa, secara ini ya, anehnya itu, ketika Pak Kiai soan Abu Yatim Yati Banten, itu Abu Yatim Yati Banten itu bilang kepada Gus Fuat Leret, Buat, abis apa, pasuan di sana, itu Abu Yatim Yati ngendiko atau bilang begini, Buat diurusi santri nih, seperti itu. Nah, ketika dibilangi begitu itu sama Abu Yatim Yati Banten, Gus Fuat Leret di dalam hati, aku tuh gak punya pesantren kok disuruh ngurusi santri, seperti itu. Ternyata, kelak kemudian hari, ada seada muridnya yang SMP itu, apa, nembung istilahnya, apa, meminta kepada Pak Buat untuk ini, mondok gitu, nah, itulah asal muasanya Pak Kiai membentuk pesantren Roto Tulfatihah sampai sekarang. Jadi, kemudian kan, Pak Kiai waktu itu masih ngontrak ya, sudah saya ceritakan di episode YouTube saya yang sebelumnya. Pak Kiai waktu itu masih ngontrak di tempatnya, di Wonokromo juga, di tempatnya Pak Gilal tadi kemarin, yang saya upload itu, itu, wah saya gak punya rumah kalau gak punya pesantren, terus Pak Kiai akhirnya punya inisiatif untuk tinggal menemani ibu beliau di Wonokromo itu juga, terus santri yang sembilan itu, mau gak rumahnya tapi jelek gitu, gak apa-apa Pak, saya yang penting ikut Gus Fuat Leret, anu, jadi santri, akhirnya saya waktu itu istrinya masih satu, tinggal di tempatnya ibunya Gus Fuat, kemudian yang kita kontrai itu ditempati oleh sembilan santri, seperti wali semua ya, sembilan santri, nah, kemudian, kebetulan yang, apa, istri ketiga Pak Kiai, ini Mbak Tias ini, menjadi, kelak kemudian hari, itu menjadi istrinya Gus Fuat yang ketiga, itu juga aneh lagi, sebelumnya itu saya mimpi digigit ular, nah, itu, kalau orang Jawa itu kan, kalau mimpi digigit ular itu, mau menikah, saya dulu, saya dulu juga, ketika mau menikah dengan Gus Fuat Leret itu digigit ular, nah, ini Pak Kiai yang mau menikah yang digigit ular saya, gitu, ya, seperti itu, nah, kenapa latar belakangnya Pak Kiai itu pengen, apa, punya istri lagi yang ketiga, karena, eh, sebelum, apa, setelah Pak Kiai punya pesantren sendiri, itu kan, teranu ya, sibuk sekali ngurusi pesantren, kemudian, padahal di sini itu sudah ada majelis ngaji, setelah, ada majelis ngaji yang setiap, dulu itu setiap minggu ya, setiap minggu, mungkin Pak Marsona bisa, ini, dulu, setiap minggu ya, Pak Marsona, ya, cerita. Pertama kali diadakan di masjid alihkas ini, itu, kesertanya, atau yang ngaji, sekitar 1 RT, atau RT, terus, dari kedua, ngaji yang kedua itu malam minggu, hampir hari malam minggu, terus, di rumah saya, sini, itu masih, satu, dua keluarga, sekitar, ya, delapan, sepuluh orang yang ikut ngaji, terus, dengan perjalanan yang matuh, itu, tambah-laun, semakin tambah-tambah, saya, kan, bisa satu, satu kampung, penuh, satu rumah, limasan besar, itu penuh sekali, terus, akhirnya, ya, yang namanya ngaji, kadang-kadang orang, ya, ada ngalami krisis, istilahnya, agak bosan, terus, berkurang-kurang, tapi, sudah punya, punya dasar, sudah sih, saudara-saudara di sini, sudah semakin kuat, yakinannya, untuk, selalu, mencari ilmu, seperti itu, kira-kira. Ya, terus, kemudian, setelah itu, agak vakum lama, ya, Pak Marsona, ya, nah, Gesuat itu, kan, karena, di sini, sudah punya majelis santrinya banyak, kemudian, beliau itu, pengen mempertahankan majelis yang ada di sini, nah, kemudian, kita, kita, berembu, Pak Kiai, istri pertama, istri kedua itu, punya inisiatif, bagaimana, kalau, Gesuat punya istri ketiga, yang, ada di Gunung Kidul, agar, ketika, apa, mau tidak, mau, kan, kalau, punya istri ketiga, itu kan, harus dikunjungi ke sana, nah, itu, kemudian, kita, sampaikan hal ini kepada, beliau, Pak Marsona, sama, Bu Marsona, itu, karena, di sinilah, pertama kali, eh, dasar, fondasi, dari, Pondok Pesantren, Roto Tulfateka, kemudian, kita, menemui, Pak Marsona, sama, Bu Marsona, me, apa, menyampaikan hal itu, kemudian, kebetulan, waktu itu, bagaimana, Pak Marsona, kalau, iya, orang tua, itu, reaksinya, langsung, langsung menerima dengan senang hati, tapi, ada, problem sedikit, tapi, bisa kita atasi, ya, Alhamdulillah, bisa, berjalan dengan wangkar, ya, waktu itu, eh, agar tidak terjadi, waktu itu, agar tidak terjadi, apa, ya, fitnah, karena, Pak Kiai itu, sejak, sejak, apa, ya, karena, mungkin masih muda, itu, banyak sekali, kadang-kadang, fitnah itu ada, kemudian, kalau memang, saya nanya ke Pak Marsona, kalau memang, Pak Marsona dan keluarga, keluarga itu, menyambut baik dengan, eh, etikat, baik kami, yaitu untuk, meneruskan kelangsungan dakwah di, Gunung Kidul ini, bagaimana kalau, eh, Pak Marsona yang, keluarga Pak Marsona yang melamar Pak Kiai, gitu ya Pak Marsona, ya, terus pada saat itu, kami berdua, dengan istri itu, melakukan, melaksanakan hal sebut, tapi, karena, ini ada, satu pilihan, anak pada saat itu, masih, masih bingung, ya, belum bisa menjawab, dan kami tunggu beberapa, minggu akhirnya, bisa clear, dan Alhamdulillah, bisa berjalan, dengan mancat, Alhamdulillah, ya Pak Kiai, nah, hingga sekarang, saat ini, eh, setiap, apa, rutin, Pak Kiai juga, masih mengisi, pengajian di sini, Alhamdulillah, dengan pernikahan yang ketiga itu, santri-santri yang di Gunung Kidul, semakin hari bertambah banyak, kemudian, fondasi keimanan mereka, itu insya Allah, semakin hari, semakin baik, ya, itu saja, kisah dari, perjalanan, Pondok Santran Rodul Fatihah, berserta Gus Fuad, terima kasih Pak Marsono, Bu Marsono, Mbak Tias, yang, Mbak Tias ya, sampai hari ini, turut, nguri-uri, turut, membantu dakwah, Gus Fuad Leret, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, tanggal, wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,